Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Semangat ya Kali ini pelajaran Bahasa Indonesia Akan membahas tentang tanda baca titik Kalian pasti sudah menguasai Tentang tanda baca titik Kapan ya tanda baca titik digunakan Nah misi ini sudah menyiapkan Powerpoint tentang detil dan rincian Pemakaian tanda baca titik Sambil mereview pelajaran grade sebelumnya ya Selamat mendengarkan Aturan penggunaan tanda baca titik Yang pertama tanda baca titik digunakan Pada akhir kalimat pernyataan Atau kalimat berita Contoh hari ini hujan turun sangat deras Titik Perhatikan tanda baca titik di belakang kalimat Setiap kalimat pernyataan yang kamu tuliskan Maka di belakang kalimat tersebut Dibubuhkan tanda baca titik Yang kedua tanda baca titik digunakan Di belakang angka atau huruf Dalam suatu bagan Ihtisar atau daftar Contoh A titik jawablah pertanyaan berikut Contoh yang kedua Satu titik buku Dan seterusnya Ketiga tanda baca titik digunakan Untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik Yang menunjukkan waktu atau jangka waktu Contoh Saya les bahasa inggris Pukul 15.00 Keempat Tanda baca titik digunakan Dalam daftar pustaka Untuk pemisahan nama Kemudian tahun Judul buku Kemudian tempat Terbit dan penerbit Perhatikan contoh Yang tertera Di layar anak-anak semuanya Kelima Tanda baca titik digunakan Untuk memisahkan bilangan ribuan Atau kelipatannya Yang menunjukkan jumlah Contoh Harga buku itu Rp150.000 Maka Angka 150.000 Pemberian titik disesuaikan dengan nominalnya Tanda baca titik digunakan Untuk singkatan gelar Atau akademik Maupun kebangsawanan Contoh Ia mendapatkan gelar Dennis Mahira S.pd S.pd Berarti Sarjana Pendidikan Penulisannya disingkat S.besar Atau S.kapital Titik P.kapital Dan D Kemudian titik Nah selanjutnya Anak-anak bisa Berlatih Mengerjakan Soal Yang sudah ada Pada worksheet Yang sudah dititip Atau sudah disertakan Dalam lesson kit kalian Selamat belajar ya Selain itu Anak-anak juga boleh Berlatih Dengan membuat Soal Penggunaan Tanda baca titik Sesuai dengan Aturannya Nah anak-anak semua Itu tadi Penjelasan misi ini Tentang Pemakaian Tanda baca titik Setelah ini Anak-anak Mendapat tugas Mengerjakan Kalimat Yang salah Dan kalian Sertakan Atau kalian Bubukan Tanda baca titik Yang benar Silahkan Mengerjakan ya Anak-anak ya Selamat belajar Sampai jumpa Di pelajaran berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa